oke selamat pagi teman-teman dan berjumpa lagi dengan saya disini di lokasi terong ini teman-teman yang saat ini berumur sekitar 63 hari ya teman-teman jadi 3 hari yang lalu atau tepatnya 3 hari yang sudah lewat teman-teman saya sibuk memasang selang irigasi ya dan ini kita sudah pasang semua jadi inilah perkembangan terongnya ya teman-teman bisa teman-teman lihat ini belum dilakukan penyemprotan lagi ya teman-teman jadi selang drip ini sudah bisa berfungsi dengan baik ya saya tidak melakukan penyiraman manual lagi lihat bunganya sudah banyak yang jadi bakal buah nah ini lembab semua ya teman-teman sekitar perakaran dan hari ini rencana saya akan melakukan pemasangan perangkap lalat buah ya saya sadar ini memang agak telat teman-teman karena saya memburu-buru apa namanya ini sudah ketusuk waktunya itu berburu-buru ya teman-teman karena kerjanya sendiri jadi nanti buah yang jelek-jelek ini akan saya panen dulu teman-teman saya buang setelah memasang perangkap lalat buah oke tanpa berlama-lama mari kita lihat apa yang akan saya gunakan hari ini oke baik teman-teman ini yang akan saya gunakan untuk alat buah selain penyemprotan insektisida jadi disini saya menggunakan dua ya yang satu petrogenol yang satu lagi ini lemnya ya teman-teman nanti lem ini akan kita oleskan ke botol yang sudah saya siapkan sedangkan petrogenol ini sudah saya pasang seminggu sebelumnya ya nanti kita akan hanya menambahkan yang sudah kita kasih ya ini dia teman-teman hasilnya ini banyak kan dalam satu botol ini berisi ratusan alat buah yang terperangkap ya nah ini untuk satu botol sedangkan saya ada masang lebih dari satu botol kalau tidak salah empat botol ya teman-teman jadi ini saya kasih contoh yang dua saja dan untuk tab pertama kita akan menambah ini ya petrogenolnya ini kan sudah kurang memikat lagi baunya ya karena sudah satu minggu kita akan tambah lagi dengan petrogenol langsung saja kita coba tambah oke untuk saya tab pertama saya akan menggunakan jarum ini teman-teman untuk mempermudah mengambil petrogenolnya ini ya seperti ini tinggal kita tusuk disini tidak perlu dibuka lagi tusuk ya intinya kayak dokter lah teman-teman ya nah kita tarik silakan teman-teman lihat ini kan sudah ter terambil ya dari dalam botolnya cukup dulu nah lalu selanjutnya kita langsung buka aja tutupnya teman-teman kalau kita pakai jarum suntik ini kan tidak akan tumpah-tumpah walaupun masih tersicah nah ini kan sudah saya buka ini teman-teman dan ini akan saya tambah lagi ini sedikit demi sedikit ya kita suntikan disini agar aromanya memikat lagi semakin banyak lagi lat buah yang terperangkap dan demikian seterusnya untuk petrogenol ya dan kita akan lanjut ke pemasangan lem oke teman-teman untuk melakukan pemasangan lat buah yang berupa lem kita sudah menyiapkan botol dan langsung pakai sikat gigi ya kita langsung oles-oleskan kita ambil sedikit demi sedikit disini ya ini lebih mudah teman-teman wow ini kayaknya ini bagus ini ya langsung kita coba oleskan saja teman-teman ini oleskan seperti ini kemudian ini akan kita gantung di ranting kayu atau apapun yang bisa untuk meletakkan benda ini teman-teman jadi jaraknya 1 meter per 1 perangkapnya dan demikian seterusnya teman-teman oke lah sahabat dan teman-teman semua demikian dulu untuk video kali ini pemasangan perangkap lat buah saksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa ditunggu lagi video selanjutnya akan terus saya update sampai panen ya terima kasih saya ucapkan sukses selalu untuk Anda dan tetap semangat petani Indonesia saya ucapkan sukses selanjutnya